Halo guys, baik pagi ini di channel youtube Sky Motorsport. Nah sekarang kita ketemunya di Sky Saturday nih. Masih sama seperti Sky Friday, kita disini bakal bahas produk-produk internasional yang pasti cucuk buat nemenin riding kalian. FYI, untuk kalian yang pengen tau produk-produk lainnya di toko kita, kalian bisa langsung kepoin di webstore kita di www.skymotorsport.com atau juga kalian bisa cek instagram kita di at skymotorsport dan jangan lupa untuk di follow ya instagramnya. Mau nanya nih, kalau kalian riding, kalian suka tipe helm yang kayak gimana sih? Half face, full face, atau yang dual mode? Jawab di kolom komen di bawah ya, keunggulan tiap tipe helm yang kalian pilih. Walaupun sebenernya mau apapun pilihan helm kalian, pasti punya keunggulannya masing-masing sesuai keperluan kalian juga. Kalau pengen praktisi, saya saranin pakai yang dual mode, mau yang flip up, ataupun yang crossover yang bisa lepas-pasang. Nah, hari ini kita bakal bahas helm modular crossover yang fairly dikantong harganya. Pantengin bareng-bareng yuk! Tapi, 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 sebelum kita masuk videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga klik notification button-nya ya. Nah, ini dia helmnya. Kalau dilihat ya, dari bodinya, ramping sih untuk ukuran helm dual mode gitu. Keren dan ringan untuk helm dual mode kayak gini nih, di harga Rp 1.100.000, teman-teman. Sebenernya, apa aja sih fitur-fitur yang ada di helm ini? Mari kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas soal bahannya. Untuk Zeus Tipe 613C ini, dia punya bahan yang namanya ABS. Tapi, dengan keunggulan, dia lebih ringan dari helm-helm Zeus yang lainnya. Bahkan, kalau kata saya, helm ini kerasa lebih ringan dibanding helm-helm Alves yang kita udah pernah review kemarin. Yang tipe 610 atau 611. Nah, meskipun lebih ringan, tapi Zeus nggak menurunkan kualitas untuk standar safety-nya gitu di helm gitu. Jadi, meskipun lebih ringan, pasti ini udah safety juga gitu. Jadi, kalian nggak usah khawatir juga gitu. Yang kedua, helm ini juga punya double visor atau sun visor. Nah, posisi tua sun visor-nya, ini ada di daerah pinggir sini bagian atasnya. Jadi, kalau kalian mau pakai intercom pun, nggak usah khawatir untuk pemasangan device intercom, kalian yang di sebelah pinggir sini. Masih bisa pakai kalem kita yang dijepit lho gitu. Oh iya, meskipun helm ini belum punya slot untuk speaker intercom, tapi, menurut saya, nyaman sih untuk pakai intercom gitu. Tinggal kalian sesuaiin aja gitu ukuran helm dan kumpang kalian, biar, apa namanya itu, speaker intercom-nya nggak nempel ke telinga kalian gitu. Yang ketiga, helm ini punya fitur removable chin bar yang pastinya, dan juga removable padding. Buat kalian yang pengen riding santai pakai helm ini, misalkan riding dalam kota, pengen ya sehari-hari gitu, pengen GD Alves, kalian tinggal lepas aja dulu chin bar-nya. Tuh, asalnya ada di sebelah sini yang warna merah ini, dua sisinya gitu. Tinggal tekan sambil ditarik. Jadi deh, jadi half-face-nya. Sehari-hari pun nggak jadi masalah kan. Nah, berikutnya, removable padding ini, mungkin kalian, sebagian besar kalian udah pada tau gitu, kalau removable padding ini, dikhususkan untuk kalian yang pengen cuci inner-nya sendiri di rumah gitu. Jadi, kalian nggak usah repot-repot ke tukang cuci helm khusus gitu, untuk cuci padding helm ini sendiri. Nah, berikutnya, Zeus 613C ini, dia punya ventilasi yang kayak itu cukup besar sih menurut saya gitu. Nah, bagian ventilasinya itu, di atas belas ini, tinggal ditetapkan caranya, untuk kebukanya. Dan kalau untuk menutup juga, tinggal ditetapkan bagian depannya. Nah, gitu. Ditambah, di tengahnya, di sini tuh dia ada ventilasi lagi juga, dan bisa juga berfungsi sebagai penahan peak, ataupun topi. Jadi, di seri ini, sebenarnya tuh, ready, pakai peak gitu, bisa pakai peak gitu, cuma terpisah dari penjualan unit helmnya gitu. Nah, dudukan, ataupun, apa ya, pengunci peak-nya itu, ada tiga titik teman-teman. Di bagian atas, di bagian samping kiri, dan samping kanan, yang ada tulisan rock ininya. Nah, ini tuh untuk dudukan buat peak-nya gitu. Jadi, kalau misalkan, apa ya, kalian riding siang hari, mungkin kalau kalian ngerasa kurang, sun fashion-nya untuk, untuk apa ya, untuk mengurangin silau dari matahari, kalian bisa pakai peak-nya itu loh, teman-teman, biar agak lebih, apa ya, lebih adem lah gitu, pada kalian saat riding gitu. Udah paling helm touring banget kan, ataupun helm harian juga, enak banget sih ini. Nah, mungkin segitu dulu aja review singkatnya. Kalau kalian masih punya pertanyaan sepertar produk ini, kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ya. Dan juga, buat kalian yang ngeceng sama produknya, kalian bisa langsung order di webstore kita di www.skymotorsport.com ataupun di marketplace kita. Untuk link marketplace-nya, kita udah simpan di description box di bawah ya. Sebelum saya pamit, seperti biasa, jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan sampai nggak suka. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan klik notification button-nya, biar kalian menjadi Sky Notification Squad. Dan yang terakhir, follow kita juga di Instagram di atskymotorsport. Saya pamit, ketemu di video selanjutnya. Ciao! Ciao!